Teman-teman wartawan yang saya hormati, izinkan saya ingin menyampaikan update ya, kasus hepatitis yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Slide. Ya, saya mulai situasi global dulu ya, biar kita urut sampai ke situasi nasional. Lanjut. Di situasi global, itu kan kita tahu persis dimulai tanggal 5 April ya, dilaporkan oleh Inggris, dan saat ini dari minggu yang lalu 20 negara, saat ini sudah melaporkan 27 negara ya, dengan total kasus 436 ya, dan ada kematian 11, sedangkan di Indonesia ada 5, Palestina dan seterusnya. Slide. Nah, ini ada 27 negara yang tercatat di WHO, yang semua saja sudah melaporkan kasus-kasus ini, yang tertinggi memang dari Inggris, kemudian Amerika, dan seterusnya di Indonesia ada 3 kasus, yang saya kira masih sangat rendah ya, nanti akan saya laporkan di slide-slide berikutnya. Lanjut. Ini saya sekilas mengulang saja, supaya kita mempunyai kesamaan, persepsi, tentang definisi kasus. Sama dengan dulu COVID ya, awal dulu COVID ya, ada yang suspek, ada yang, apa namanya, OTG dan seterusnya, sampai konfirmasi kan. Nah, ini pun begitu. Jadi, konfirm atau konfirmasi, saat ini belum ada, yang disebut dengan konfirmasi positif, oleh WHO, karena sedang dalam penelitian. Karena ini masih kasus baru ya. Kita tunggu aja, nanti kira-kira yang belum diketahui penyebabnya ini, apa gitu ya, kita tunggu. Kemudian yang disebut dengan probable, yaitu hepatitis akut, pada saat pemeriksaan laboratorium, dia sudah disingkirkan. Dia tidak ada hepatitis A sampai E. Kan kita ketahui bersama bahwa, hepatitis ini selama ini sudah ada ya, A, B, C dan E kan. Nah, untuk kasus ini, dia negatif. Maka dia salah satu dugaan, hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Nah, itu hasil laboratorium, SGOT dan SGPT, di atas 500 internasional unit per liter. Dan usianya di bawah 16 tahun ya. Nah, yang kemudian ada lagi istilah epiling. ini memang saat ini menjadi pembicaraan, karena ini disebut segala usia. Tapi harus ada definisinya yaitu kontak rat dengan kasus probable. Jadi kalau dia tidak ada, tidak masuk dalam kategori ini. Nah, satu lagi, yaitu pending classification. Pending artinya ditunggu, dipending dulu ya. Karena apa? karena masih menunggu hasil hepatitis A sampai E tadi. Karena belum ada. Tetapi, pasien ini sudah tinggi SGOT maupun SGPT-nya, dan usia di bawah 16 tahun ya. Nah, kalau di sekadar ini, tambahan dari kita, yang probable, epiling pending classification itu, apabila tidak masuk dalam kategori ini, dia akan dikeluarkan. Discarded namanya ya. Lanjut. Slide. Ya, sekarang kita masuk ke kasus di Indonesia ya. Lanjut. Nah, satu lagi. Nah, kita masuk di tanggal 17 Mei kemarin ya. jadi kita ada 27 kasus, satu itu probable, kemudian pendingnya ada 13, dan discardingnya ada 13. Nah, sehingga yang kita sebut dugaan kasus hepatitis itu, per tanggal 17 itu ada 14 kasus. Yaitu probable 1, 13, pending. Itu ada provinsi-provensinya, bisa dilihat, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, yang terbanyak adalah DKI ya. Kalimantan Timur 1, Jawa Timur itu ada 3, pending, dan 2, discarding. Nah, ini perubahan jumlah kasus dari hari sebelumnya, atau sebelumnya, tanggal 15 atau 16, itu ada pengurangan kasus di probable, ya, itu karena dia ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terakhir itu, dia sepsis bakteriemi, jadi sepsis karena bakteri, sehingga dia dikeluarkan, ya, yang tadinya 2, coba lihat slide sebelumnya, nah, itu kan 2 ya, probable ya, tanggal 16, karena bisa berubah, yuk, slide lagi, menjadi 1, kemudian terjadi pengurangan 1 untuk di-pending, karena juga discarding, ternyata hepatitis A-nya positif atau reaktif, ya, kemudian ada tambahan 2 kasus ini kemarin, ya, laporan baru masuk dalam pending, jadi bertanggal 17 kemarin, kita ada 14 dengan propensi tadi, ya, lanjut, ini terangkat lebih jauh, yang kasus probable, pasiennya sudah meninggal, sudah meninggal, ya, jumlahnya 1, ya, A-B-C-D-E-nya sudah negatif, dan patogen lainnya negatif, nah, kasus probable ini, nanti akan menunggu perkembangan selanjutnya, apakah dia tetap probable, atau nanti discarded seperti yang satu tadi, ya, sedangkan yang 13 itu, itu ada di Provinsi DKI ada 2, kemudian Sumatera Barat 1, DKI Jakarta ada 2, kemudian Jawa Timur 1, dan yang lainnya 7, nah, 13 ini disebut pending, karena itu, di keterangannya ya, ada menunggu hasil laboratorium, dan sebagainya, dan tiap hari dari Kementerian Kesehatan mengikuti perkembangan ini, sehingga akan ada update terus, apakah pendingnya akan berkurang, atau bertambah, lanjut, ini gambaran keadaan pasien, itu laki-lakinya ada 9, perempuan 5, nah, kelompok umur yang terbanyak adalah di bawah 5 tahun, ada 7, berarti 50%, kemudian 11 sampai 16 itu ada 5, nah, saat ini pasien yang 14 ini, yang meninggal itu ada 6, ya, itu ada usia 2 bulan, terus dan seterusnya, ada 6, kemudian yang masih dirawat itu ada 4, sedangkan yang sudah dipulangkan atau sembuh, itu 4, ya, lanjut, nah, ini gambaran gejala, ini ada perbandingan gejala hepatitis akut di negara Inggris dan juga yang ada di Indonesia, di Inggris itu 71%-nya adalah kuning, jaundis, kemudian ada muntah, kemudian perubahan warna kulit, kemudian lethargi, di area akut, dan seterusnya, sedangkan di Indonesia dari 14 kasus tadi, yang menonjol gejalanya demam, ada 78%, hilang ngepsumakan 78%, muntah 71%, dan seterusnya, dan untuk jaundis-nya 57%, karena ini yang paling khas untuk hepatitis akut ini adalah di jaundis atau kuning ini, perubahan warna urinnya seperti ART itu 50%, dan seterusnya, ada sesak nafas memang 28,5%, lanjut, ini pertambahan atau grafik pending kasus dan probable mingguan, Indonesia ini kan mulai mencatat baru tagal 1 Mei, jadi baru ada 2,5 minggu, jadi minggu pertama, tanggal 1 dan 7, itu ada kasus probable tadi, kemudian juga ada yang kuning itu pending, sedangkan minggu kedua, tidak ada probable tambahannya, tapi untuk yang pending bertambah, kemudian tanggal 15, 17, baru 3 hari ini penambahannya 3 kasus ini perkembangan mingguan, tren mingguannya lanjut, ini juga sama tadi ya, lanjut lagi, nah sekarang kami ingin menyampaikan upaya apa sih yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam kewaspadaan sekaligus menyiapkan penanggulangan hepatitis akut ini, nah ini saya kira upaya-upaya yang telah dilakukan dan tentu saja di tingkat internasional ya, maupun di tingkat Kementerian Lembaga di negara kita ini telah dilakukan koordinasi maupun kolaborasi agar seluruh masyarakat dan seluruh Kementerian Lembaga termasuk swasta mempunyai suatu kewaspadaan terhadap penyakit hepatitis yang disebut sebagai KLB oleh WHO ini ya, nah itu ada pembentukan satgas, kemudian ada technical briefing kepada dinas kesehatan, kemudian juga membuat surat edaran ya, agar seluruh fasilitas peredaran kesehatan termasuk puskesmas mempunyai kewaspadaan sekaligus memberikan suatu pencatatan dan pelaporan terhadap kasus ini. Lanjut. Nah ini agak baru upaya deteksi ini, di samping kita surveillance ya, kita melakukan analisa patogen ini menggunakan WGS ya, dimana dengan WGS ini akan nanti lebih terlihat varian virus yang muncul dari kasus yang kita duga hepatitis ini. kemudian ada NAR hepatitis sakut itu new all record yang dikemandani oleh teman-teman dari DTO Kementerian Kesehatan. Kemudian upaya terapetik ini ada dua Bapak Ibu sekalian teman-teman yaitu kita sudah menyusun pedoman tata laksana kasus hepatitis ini bersama IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Komite Ahli yang telah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan kemarin tanggal 13 telah diterbitkan keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang tata laksana hepatitis akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya. Lanjut Nah ini upaya yang telah dilakukan juga dalam rangka memperkuat pemeriksaan atau laboratorium agar kita betul-betul bisa mengikuti perkembangan dunia karena ini kasus adalah belum diketahui penyebabnya sehingga Kementerian Kesehatan telah menunjuk laboratorium Nasional di BKPK atau dulu yang namanya Lidbangkes untuk menerima seluruh rujukan rujukan sampel atau spesimen untuk pasien-pasien yang diduga hepatitis ini. Nah yang bisa dilakukan oleh rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan dibawahnya contoh pemeriksaan virus A, B, C kan bisa dilakukan di rumah sakit daerah. Tetapi untuk SGOT-SGBT juga bisa dilakukan tapi untuk pemeriksaan tadi dengan WGS atau PCR dan sebagainya maka semuanya harus dirujuk ke Laboratorium Kesehatan Nasional. Nah yang dirujuk apa? Yaitu darah swab nasuparing atau tenggorokan kemudian juga ada swab rektal dan juga PSS-nya. Itu yang dikirim ke Laboratorium Nasional BKPK untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Nah itu waktu-waktu pemeriksaan antara 6 sampai 24 jam. Lanjut. Ini tambahan juga menginformasikan bahwa di Laboratorium Kesehatan Nasional ini telah mempersiapkan ketersediaan ketersediaan reagen-nya atau kit-nya untuk deteksi penyebabnya. Baik itu reagen metagenomik dengan WGS kemudian reagen PCR baik panel respiratori maupun gastrointestinal. Ini maksudnya adalah pemeriksaan sampel tadi untuk melihat apakah ada di gastrointestinal saluran pencerahan penyebab-penyebab yang menyebabkan hepatitis akut tadi termasuk panel respiratori. Kemudian menggunakan fasilitas mesin WGS itu ada Deksek ada Misek dan seterusnya dan dilaporkan juga telah mempersiapkan SDM untuk pemeriksaan sampel dan juga analisa pemeriksaannya. Lanjut satu lagi. Nah ini contoh keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang telah disebarkan ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta agar mempunyai mengikuti pedoban tata laksana ini ya. Jadi harus ada pedobannya. Lanjut. Nah ini jadi ringkasan keputusan dirjen ini menyangkut jenisnya ya termasuk tadi kasus yang disebut dengan probable atau epiling pending kemudian bagaimana upaya pencegah dan pengendalian infeksinya ya melalui kewaspadaan kontak dan droplet kemudian bagaimana harus kesiapan sarana maupun prasarana termasuk SDM. Nah kemudian di tata laksana itu sudah diurutkan betul ya mulai pasien awal diterima apa yang harus dilakukan kemudian apa yang harus diambil sampelnya kemudian bagaimana penanganannya dan tidak seluruh pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang jauh. Kalau ada rumah sakit yang terdekat maka kewaspadaan ini juga harus dilakukan oleh seluruh rumah sakit tersebut ya dan tentu saja untuk pembiayaan memang saat ini masuk dalam jaminan kesehatan dasyodal. Nah teman-teman sekalian mengakhiri informasi ini atau update kami tentu saja harapannya kepada masyarakat dan kita semua tetap harus selalu waspada bahwasannya KLB ini juga saat ini ada di negara kita kasusnya masih sedikit dan juga pencegahan itu lebih penting dari pengobatan maka harapannya adalah semua orang tua yang punya anak 16 tahun itu harus betul-betul waspada care peduli kalau ada keluhan di perut tadi ya mual-mual ya muntah atau diare ini kejala awal jangan sampai berat berat lagi masuk dia jadi kuning matanya seluruh tubuhnya bahkan urin atau kencingnya itu warna seperti T itu gejala lebih lanjut lagi kalau berlanjut maka gejala yang mungkin timbul adalah satu anak ini bisa kejang yang kedua kesadaran menurun nah ini agak repot kalau sudah karena beberapa kasus yang meninggal ya tadi terlambatan dirujuk ke rumah sakit nah dengan penjelasan ini harapannya yuk kita ajak masyarakat kemudian pelayan kesehatan atau telan kesehatan termasuk rumah sakitnya mempunyai kewaswadaan sekaligus kepedulian terhadap kasus ini tetapi bapak ibu sekalian pengalaman kita di covid juga jangan sampai kita panik dengan berlebihan sehingga kita akan membuat suasana yang kurang menguntukkan di tempat masyarakat itu berada dan insyaallah tim kesehatan akan lebih siap karena kita punya pengalaman kemarin layanan di covid 19 saya kira demikian buit terima kasih mudah-mudahan bermanfaat baik terima kasih Pak Saharil baik teman-teman mungkin ada satu sebelum bertanya Pak yang kemarin diingatkan bahwa hepatitis akut itu harus ada kata beratnya Pak hepatitis akut berat kemudian bahwa kalau bayi yang jondis yang kuning tidak semua jondis itu pasti hepatitis akut berat karena ada juga bayi yang baru lahir dia akan mengalami itu jadi mungkin ada bisa dijelaskan sedikit Pak Saharil sebelum teman-teman bertanya karena ada titipan bahwa kalau kita bicara kita bicara dengan hepatitis akut berat dan kemudian jondis itu jondis tidak semua bayi yang ini adalah dia hepatitis akut akut berat mohon silakan Pak Saharil teman-teman sekalian ini sharing saja ya jadi hepatitis itu kan infeksi pada hepar ya liver nah itu bisa disebabkan oleh infeksi maupun yang non infeksi jadi tidak semua kasusnya itu penyebabnya adalah virus, bakteri atau organisme yang lain tapi bisa disebabkan oleh yang lain contoh kalau minum obat kan ada ya bayi minum obat atau penderita TBC kalau minum obat kalau dia alergi dia bisa jadi kuning ya kemudian ada obat-obat kanker yang juga memaju itu alkohol juga jadi kalau minum alkohol kebanyakan itu juga bisa kasus itu termasuk suntikan-suntikan kenapa kok kita harus hati-hati dengan suntikan maupun infus yang masuk agar tidak terjadi penularan yang menyebabkan hepatitis nah hepatitis ini sudah ada sejak lama ya saat ini kategorinya adalah A B C dan E gejalanya hampir sama ya gejalanya bersama tadi yang saya sebutkan tadi ya yang paling pokok yang terlihat oleh mata kita yaitu adalah kuning tadi atau jondis ya tetapi tidak jondis semuanya disebabkan oleh tadi ya kan terjadinya kena obat atau karena dia minum alkohol yang banyak dan seterusnya gitu ya nah khusus untuk hepatitis akut ini yang belum diketahui pejuab ini gejalanya harus didahului seperti tadi beda dengan yang disebutkan oleh Bu W tadi ada kuning pada bayi baru lahir itu karena fisiologis karena dia ada terjadi gangguan di hatinya lepernya maka dia produksi bilirubin namanya yang menyebabkan warna kuning itu namanya bilirubin ya itu tinggi hiper bilirubin namanya ya itu nah untuk itu bukan masuk dalam kategori ini jadi dulu ada ya beberapa daerah yang melaporkan kuning semua karena mungkin panik ya gimana ternyata setelah kita sisir oh bukan jadi akhirnya dia dikeluarkan dari dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini baik terima kasih saya buka sesi pertama tiga orang dari Intan kemudian Anda dan tiga silahkan Pak Bus bisa selamat siang Dr. Syaril Bu saya Intan dari Harian Kompas Pak Syaril saya ada tiga pertanyaan pertama ini kan kalau udah dilaporkan laporan kasus meninggal ini kan kalau dihitung secara global hampir 50% udah di Indonesia ya kematian ini secara global nah ini sebenarnya apakah ada catatan tertentu Pak kenapa kok kematian di Indonesia termasuk yang tinggi dan sekaligus juga boleh dijelaskan juga perjalanan penyakit dari penyakit ini seperti apa kenapa disebut akut berat berapa lama dari gejala awal timbul sampai kemudian akhirnya kejang sampai ke yang terakhir itu dan mungkin itu juga bisa menjadi apa ya meningkatkan kesadaran juga untuk orang tua kenapa harus cepat-cepat dibawa rumah sakit itu Pak dan juga tadi terkait dengan WGS tadi persiapan soal untuk mesin dan reagan itu apakah baru akan dikirimkan atau sudah ada nah jika sudah ada mungkin apakah sudah dilakukan tadi untuk pemeriksaan WGS itu dan boleh disebutkan juga enggak sih Pak mungkin tadi kan hanya dilihat hepatitis A sampai E ya apakah sudah ada temuan virus-virus lain dari sampel-sampel yang masuk ini mungkin tadi satu probable itu apakah sudah ada virus atau mungkin CMV tadi itu ya Pak ya yang mungkin global juga sudah sudah sampaikan itu yang kedua dan yang ketiga Pak prosedur pemeriksaannya seperti apa misalnya di puskesmas sudah bisa memeriksa apa saja kemudian di rumah sakit memeriksa apa saja kemudian di laboratorium perujukan apa saja yang diperiksa itu boleh dijelaskan juga Pak terima kasih banyak terima kasih Mbak Intan dari Kompas ya ya jadi dengan ditemukannya tujuh kasus yang meninggal ini setelah kita lakukan investigasi memang datang dalam keadaan memang berat yang rata-rata semuanya dengan kejang dan bahkan ada yang menurun kesadarannya sehingga akhirnya dengan keterlambatan itu itu menyebabkan dia meninggal ya jadi prosesnya gitu ya yang kemudian untuk saya jawab dulu untuk prosedur ya jadi tadi kita kan sudah ada kewaspadaan seluruh fasilitas play dan kesehatan jadi ada yang sudah bisa dilakukan di puskesmas ya untuk beberapa puskesmas yang bagus terutama di Jakarta dia bisa dong melakukan SKOT SKPT ya kemudian juga ada sebagian kecil puskesmas yang sudah melakukan pemeriksaan hepatitis A B dan C tetapi untuk di rumah sakit yang level kabupaten itu harusnya sudah bisa melakukan itu kecuali yang hepatitis E nah untuk hepatitis E selama ini dilakukan di PMI karena ada kaitannya dengan transfusi darah karena orang di transfusi kan harus bebas betul loh gak boleh memberikan donor yang ada virus hepatitis ya ya nah saat ini yang tadi ditanyakan coba ditayangkan yang dari laboratorium upaya yang dilakukan tadi ya sebelumnya sebelumnya ya ini Pak ya jadi ini sampel-sampel kemudian patogen yang bisa dilakukan pemeriksaan ini nah sementara yang di laboratorium nasional tadi ini jadi sudah ada alatnya ya sebagian sudah akan datang katanya minggu ini tapi sebagian besar sudah melakukan nah yang sekarang di pending classification itu dalam pemeriksaan ini mudah-mudahan dalam minggu ini Bu Endang ya kita ada informasi hasil tindak lanjut dari pasien-pasien yang masuk pending classification ya ini sangat teknis pemeriksaannya itu ya termasuk juga ada pemeriksaan untuk SARS-CoV-2 ya karena tadi kan ada swab terborokan ya kita karena saat ini kita masih pandemi maka ini pun diperiksa karena di beberapa negara itu juga dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada kasus yang memang disebabkan itu atau memang ada combine kombinasi antara yang di gastrointestinal tadi seluruh rencana sama itu gitu untuk tadi yang mau lihat prosedur mungkin Bu Endang bisa dikasihkan ya yang prosedur dari proses mas apa yang diperiksa segala macam ada itu ya nanti bisa di terjemahnya nanti menyusul ya Intan ya yang prosedurnya siap banggu silahkan selamat siang Pak Syahril izin Nafila dari Detikom Pak mau menanyakan ini kan ada kebijakan untuk melepas masker juga tapi di tengah hepatitis akut yang kemudian disebut ada dugaan menular lewat udara nah ini langkah kemenkes seperti apa lalu pertanyaan kedua tadi kan berarti untuk adenovirus belum keluar ya Pak tapi kalau dari keseluruhan pasien apakah pernah ada riwayat COVID Pak lalu dari kemenkes sampai saat ini dugaan penyebabnya mengarah kemana Pak segitu saja terima kasih jadi masker ini masker tadi ya jadi gini kita harus memahami secara bersama bahwasannya disiplin untuk menjaga kesehatan salah satunya melalui protokol kesehatan ya mungkin Alhamdulillah juga ya dengan kasus COVID ini kita mempunyai kesadaran tinggi ya karena tahu persis sebagian penyebaran penyakit itu bisa melalui saluran napas saluran pencernaan nah dengan salah satu cara dengan masker adalah menghindari itu tentu saja dengan protokol kesehatan yang lain ya cuci tangan dan sebagainya nah walaupun kemarin sudah diumumkan oleh Presiden dengan pelonggaran itu maka tetap akan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita pahami dan kita waspadai apalagi dengan ada hepatitis ini yang semuanya masih belum diketahui penyebabnya dengan pasti maka pelonggaran itu harus tetap di diikuti dengan kewajiban-kewajiban contoh kayak kita disini kan harus ya kemudian kalau di luar pun kalau ada kerumunan atau di tempat-tempat yang banyak orang maka kita tetap harus pakai di transportasi umum kemudian di fasilitas umum nah sehingga dengan pelonggaran ini berarti bukan berarti kita membiarkan kemungkinan tertularnya penyakit-penyakit lain ya yang kedua dari data yang 14 ini tidak ada data riwayat COVID setelah diperiksa semuanya negatif yang ketiga apa tadi? dugaan sejauh ini temuannya seperti apa Pak? penyebab jadi yang tadi kita sampaikan coba lihat di selai tadi selai di paling depan terus-terus lagi 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 nah ini Pak ya jadi kita dalam berproses saat ini belum ditembuhkannya patogen-patogen yang spesifik dan di luar negeri pun belum bisa menyebutkan patogen yang ini menjadi penyebab ini jadi nanti istilahnya probable itu kita tunggu aja nanti akhirnya WHO akan bukukan oh konfirmasi hepatitis akut ini karena X virus X atau virus Y jadi untuk saat ini begitu jadi kita tidak bisa mengatakan apa sih penyebab hepatitis akut ini sementara 13 kan masih pending belum selesai pemeriksaannya selamat siang Pak Syahril selamat siang Pak Syahril saya Sari dari kompas.com Pak ingin bertanya ini kan ada pasien sembuh dari hepatitis akut ini apakah pasien yang sembuh ini bisa sembuh seperti sedia kalah atau masih ada dampak dari setelah pasien sembuh jadi tidak benar-benar sembuh tapi ada penyakit lain setelah itu sudah jadi ada empat yang sembuh ya dipulangkan artinya dia memang sembuh sudah secara klinis tidak ada lagi keluhan dan secara laboratorium juga oke normal ya dan pasien ini dinyatakan tidak menulari lagi gitu loh ya tetapi nah ini banyak pertanyaan sama dengan COVID dulu dok kalau sudah pulang dari COVID apakah bisa kena lagi bisa sama ini juga bisa kalau kalau ketemu lagi sumber penularannya gitu ya yang disebut dengan reinpeksi ya jadi reinpeksi bisa terjadi pada kasus COVID walaupun pada kasus hepatitis ini untuk itu kita tetap puas pada ya dengan pencegahan-pencegahan yang sudah saya sampaikan di depan tadi selamat siang Pak Syahril saya Ardi dari Okezon pasien sembuh juga jadi salah satu pertanyaan saya saya pengen tahu itu pasien sembuhnya itu dapat treatmentnya apa ya Pak Syahril jadi kita juga tahu oh kalau di rumah sakit itu kita pengen tahu aja tata laksana pasien hepatitis sampai akhirnya dia sembuh itu bagaimana kemudian yang yang lagi dirawat itu boleh dikasih tahu Pak Syahril mungkin ada di provinsi apa kemudian dia tuh dirawat karena memang masih menunggu hasil lab aja atau memang ada kondisi tertentu yang mungkin berbahaya begitu Pak Syahril kemudian kan batu itu juga batu pada kasus serius itu menyebabkan kuning juga dengan muntah mual diaris segala macam itu sama sebenarnya mungkin boleh dikasih edukasi ini Pak Syahril terus yang terakhir Pak Syahril kan sebenarnya masih 13 pasien yang masih hidup begitu satu probable meninggal dengan 14 secara keseluruhan itu dari 13 itu kan patogennya masih menunggu apakah data adenovirusnya sudah keluar Pak Syahril berapa jumlahnya karena itu juga menjadi salah satu indikator Inggris ya dia bisa bilanglah adenovirus menjadi salah satu penyebabnya gitu kalau di Indonesia adenovirus sudah keluar belum Pak Syahril terima kasih bisa slide yang di depan tadi biar lebih clear ya saya narangkan yang ada pasien meninggal kemudian dipulangkan nah stop stop oke jadi ada 14 pasien masih di data ini lihat ya itu ada meninggal 6 kemudian masih dirawat 4 dan dipulangkan 4 nah definisi dipulangkan sembuh itu satu dari aspek klinis ya jadi dia nggak buah lagi nggak buta lagi nggak diaria lagi gitu-gitulah ya nggak demam lagi ya sudah mau makan kemudian kriteria laboratorium dia tidak infeksi ada infeksi lagi disitu nah walaupun dia dipulangkan dia masuk pending classification untuk tetap sampel yang sudah diambil tadi diinvestigasi atau dianalisa sampai ketemu tadi ya menyingkirkan ABCDE sampai juga menemukan patogen-patogen yang lain yang itu sembuh kemudian yang dirawat sama kalau dia masih dirawat berarti dia indikasinya masih belum baik klinisnya mungkin masih demam mungkin belum bawa makan kemudian apa namanya tidak kuning lagi gitu ya bentar ini ada ya nah sekarang yang masih dirawat kan ada empat ya itu satu dari jatim dua di KI dan satu di Jambi masih dirawat jadi tadi pas ya kalau pulang begitu kalau dirawat berarti klinisnya masih belum memungkinkan dia pulang laboratoriumnya juga belum oke ya nah walaupun dia pulang maupun dirawat dia masih klasifikasi pending untuk memang mencari sebab betul gak dia hepatitis akut bisa jadi yang pending ini berubah loh nanti ternyata yang tadi reaktif untuk E-nya dia sudah kan ya nah batu umpedu juga tadi saya katakan ya betul batu umpedu ini kan bagian dari hepar ya di hepar itu melekat disitu kalau itu terganggu ya tadi produksi bilirubinnya bisa terganggu bahkan meningkat nah makanya setiap kuning yang terjadi bilirubinnya meningkat tetapi penyebabnya beda-beda ya tadi kalau dia bayi baru lahir berarti yang disebut dengan ekterik neonaturum ya sampai umur sebulan itu dia masih kuning tapi itu fisiologis nanti akan sembuh atau karena obat-obatan reaksi obat-obatan yang dia minum karena tidak kuat dia hepar maka terganggu lah produksi bilirubin disana terjadi hiper bilirubinemi gitu ya gitu mas ya terima kasih terima kasih terima kasih kesempatannya saya Linda dari Koran Jawa Pos pertanyaan saya satu saja Pak terkait dengan penelitian sejauh ini secara global yang menyulitkan untuk sampai tahap tahap confirm itu apa sih Pak gitu kan apa sulit untuk menyatakan bahwa itu confirm oh ini penyakit ini seperti ini terus yang kedua di sisi Indonesia sendiri apakah ada kesulitan alat atau sumber daya manusia untuk melakukan penelitian Pak terima kasih ya bagus ini tanyaannya ya mungkin kalau kita feedback ke COVID dulu juga gitu kan sulitnya menemukan diagnosis sulitnya obat sulitnya vaksinasi ya tapi berserir dengan waktu tingkat dunia bisa melakukan itu sama dengan ini jadi dari 27 negara yang melaporkan tadi masih belum disepakati konfirmasi penyebab ini nah tentu saja kita tunggu aja nanti kan para ahli tingkat ini kan ada Inggris ada Amerika ada negara yang yang sudah hebat-hebat ya itu juga nah di Indonesia tadi saya sebutkan untuk itu kita mengikuti dari pola luar negeri alat-alat apa yang dilakukan kita sudah menyiapkan di laboratorium nasional tadi dengan metagenomik tadi ya mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti dari luar negeri tetapi kita juga akan mengikuti dari luar negeri untuk konfirmasi itu tidak bisa kita dibuat konfirmasinya adenovirus belum tentu ya masih belum nanti dugaan-dugaan saat ini karena semuanya belum diketahui maka beberapa kemungkinan itu bisa berkembang dan bisa menjadi diskusi secara internasional iya selamat siang dok saya Farid dari ITIL saya mau konfirmasi pak kan disitu kan dijabarkan bahwa ada sekitar tadi 6 ya 6 kematian ya sedangkan kalau tidak salah gitu ya di saat konfirmasi yang sebelumnya di hari Sabtu itu ada 7 kematian soal hepatitis ya saya ingin konfirmasi saja gitu jadi sebenarnya ada 6 atau 7 gitu dok lalu sampai saat ini saya juga lihat apakah benar juga bahwa orang dewasa belum ada gitu ya yang diduga terkena hepatitis akut berarti ini dan untuk terakhir terkait pembiayaan dok bagaimana gitu ya cara pembiayaannya dari pemerintah sendiri khususnya bagi pasien anak gitu ya yang terkena dugaan apa hepatitis akut ini seperti apa gitu kan apakah mungkin sama seperti covid yang mungkin bisa di biaya oleh pemerintah 100% terima kasih ya terima kasih mas ya tadi sudah saya jelaskan kalau data ini bisa berubah tiap hari ya nah kemarin disebut dengan 7 yang meninggal itu bukan berarti dia probable loh ya masih pending semua nah setelah diikuti ternyata ada satu yang namanya discarded dikeluarkan nah sehingga saat ini tinggal 6 6 ini baru diikuti ya bisa dia akan tetap ya atau dia akan berubah statusnya kemudian pembiayaan tadi sudah disebutkan oleh bisa dilihat tadi mas yang terakhir dari dirjen yang kes jadi pembiayaan kasus ini saat ini melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional BPJS ya jadi ditanggung ya sesuai dengan kepesertaan dari BPJS itu tuh pembiayaan dijamin oleh jaminan kesehatan nasional kita udah berjalan satu jam Pak Paranya Pak Syahril dan juga tanya jawab bersama teman-teman kita panggil dokter Nadia monggo nanti dulu sebentar nanti dulu sebentar kita tepuk tangan dulu dong buat dua Bapak dan Ibu yang ada di samping kita baik teman-teman siang ini sebenarnya adalah satu acara yang istimewa buat kita semua dan Alhamdulillah di kesempatan siang ini pertama kali kita luring bersama ya duduk bareng setelah dua tahun kita ada di zoom jadi betapa senang bahagia tapi harus tetap broadcast kita akan mudah-mudahan kalau ada berita-berita lagi kita akan kembali seperti dulu kita kumpul di sini kemudian kita apa namanya press call bersama dan tentunya nanti akan bisa doorstop gitu ya nah di siang hari ini ada satu kesempatan yang indah yang juga teman-teman harus tahu adalah pisah-sambut perpisahan dan juga pertukaran enggak pertukaran sih tapi dokter Nadia mulai hari ini sesuai dengan surat keputusan yang sudah ada semenjak dua minggu lalu sebetulnya dokter Nadia akan berubah menjadi juru enggak berubah sih akan menyandang sebagai juru bicara kalau tadi yang pertama ini juru bicara Kemenkes dan sekarang dokter Nadia akan menjadi juru bicara G20-nya Kemenkes nah kalau dokter Sahril yang tadinya sebagai direktur utama RSPI Sulianti Saroso monggo dibalik Pak Sahril maka sekarang akan menjadi juru bicara Kementerian Kesehatan menggantikan dokter Nadia kalau buat teman-teman yang kemarin dua tahun hanya tahu dokter Nadia di zoom sekarang bisa foto abis ini ya soalnya banyak banget yang kepingin foto dokter Nadia kayak apa sih gitu kan begitu dokter Nadia ada langsung saya foto dong saya foto dong oke sekarang bisa foto dengan dua jubir kita dari Kementerian Kesehatan dokter Nadia sebagai jubir G20 dan juga dokter Sahril sebagai jubir Kemenkes jadi nanti jangan sampai bingung kalau ada pertanyaan-pertanyaan umum selain hepatitis akut monggo silahkan ke Pak Sahril saya tetap backup Pak Sahril dan kemudian G20 ada di dokter Nadia jangan terbalik ya dokter Nadia jangan ditanya lagi nih hepatitis akut covid dia udah lupa nih ntar menyandang G20 udah lupa nih nah nanti berikutnya adalah dokter Sahril baik terima kasih teman-teman jadi di siang hari ini monggo juga di sounding jadi mungkin bisa dua rilis teman-teman hepatitis akut dan juga jubir G20 dan jubir Kemenkes terima kasih banyak nanti kita akan sama-sama menikmati makan siang sebagai perdana kita kumpul kembali nanti sebentar Pak pasca pandemi pasca pandemi dua tahun jadi penyambutan teman-teman untuk kembali bersama kita nanti ada makan siang bersama tetapi sebelum itu ada satu satu dua menit kali ya masing-masing dari dokter Nadia dan juga dari dokter Sahril yang akan sedikit ada satu atau dua patah kata buat teman-teman silahkan dokter Nad dokter Nad dulu ya monggo silahkan baik terima kasih Bu Wiwit teman-teman media yang saya cintai pertama-tama mungkin setelah hampir setahun setengah bersama mungkin masih ada yang marah karena WA-nya belum pernah dijawab jadi mohon dilupakan seperti itu karena pandemi juga sudah mulai berakhir jadi kalau ada yang miss-miss mohon maaf kedua adalah terima kasih juga atas kerjasama yang selama ini kita lakukan dan juga kesabaran teman-teman karena biasanya kalimat pamungkas saya Bu hanya dua sami cek dulu atau sebentar ya gitu ya tapi sebentarnya bisa sore gitu ya kalau gak diingat kan lupa lagi gitu ya jadi mungkin itu Dr. Syahrir beberapa yang mungkin jadi tapi saya yakin teman-teman media ini sangat baik dan sangat sabar dan terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya dan juga kadang-kadang kalau protes dikit saya Dr. Syahrir bisa-bisa juga gitu ya karena tentunya prinsipnya kita adalah mengedukasi dan semakin meliterasi masyarakat terutama pada saat pandemi itu saja mungkin Bu Wiwit yang bisa disampaikan saya mohon maaf atas nama pribadi tentunya kalau ada kata-kata ataupun juga perbuatan yang mungkin kurang berkenan dan juga saya sedikit mengingatkan kalau misalnya ada yang masih marah karena belum dijawab-jawab mohon dilupakan itu saja terima kasih sampai ketemu pada mungkin event-event berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini sebenarnya perpisahan yang kita gak akan nangis karena tetap ada sama kita ya cuman ganti namanya menjadi Jubir G20 jadi nanti kalau teman-teman tanya tentang G20 ada Nadia juga gitu ya jadi monggo silahkan sekarang Pak Sahril sebagai pendatang baru Jubir Kemenkes baik Mbak Witt terima kasih Dr. Nadia yang saya hormati senior saya saya kan cuman melanjutkan aja ya tapi yang senior jadi Jubir senior jadi kalau manggil Dr. Nadia itu Jubir senior saya sebelumnya adalah Direktur Utama RSPI saya kira sebagian sudah ada yang kenal karena kita juga dulu bersama-sama ya sejak awal pasien pertama ada di RSPI hampir 1-2 bulan saya juga melayani seperti ini wartawan-wartawan banyak pada saat itu karena memang lagi heboh ya nah saya sekarang ini ditugasi tambahan dengan meneruskan Dr. Nadia ya mudah-mudahan dengan doa dan kebersamaan kita dapat mengembang amanah ini dengan baik jadi antara kami Kementerian Kesehatan melalui Jubir juga dengan wartawan adalah bagian kemitraan untuk mensejahterakan dan menginformasikan kepada pasyarakat gitu ya dan mohon nanti saya dikasih tahu kalau ada yang kurang pas dan sama dengan Dr. Nadia tapi curang nih Dr. Nadia ini belum saya terima selama 5 hari ini semua wartawan sudah dioper ke saya gitu ya jadi saya tangting-tangting terus bahwa ini ternyata memang tidak tidak mudah dan harus bisa memberikan untuk itu nanti kalau responnya agak lambat ya mohon nanti dimaafkan dan kita sudah sepakat tapi saya biasanya cepat ya cepat saya biasanya karena saya juga tahu kalau wartawan membutuhkan update-update yang yang real time ya gitu saya kira demikian Mbak Wit saya kira Mbak Wit sama teman-teman dari KEMKES Bu Endang ya kemudian Pak Dodi dan yang lain Pak Busroni untuk bisa memperkuat tim ini sehingga Pak Menkes mendapatkan beban yang tidak terlalu berat dengan memberikan sharing informasi maupun edukasi ke masyarakat demikian mohon saya diterima dengan baik menjadi bagian kita di media ini makasih Ibu Wit terima kasih terima kasih tadinya saya mau mengenalin ada Bapak Bapak kami Bapak Komunikasi Pak Randy tapi kok jadi saya mau kenalin Bapak Komunikasi kita di KEMKES staff khusus menteri ada Pak Randy Witular kemudian ada tim kami ada Pak Bus ada Mas Dodi yang backup para jubir ini nantinya enggak nantinya sih dari kemarin kemarin juga backup para jubir nah untuk kasus yang lima hari kemarin kenapa dilempar memang saya minta sama Pak Sahril dan Dokter Nadia Dokter Nadia jangan dijawab dioperin ke Pak Sahril biar belajar kita tapi Pak Sahril tetap sama kita kok ya gitu ya jadi mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa mendapat hal yang sama jawaban yang sama Pak Sahril dengan Nadia dan berita-berita positif bisa bermanfaat untuk semua masyarakat baik kita enggak lama-lama saya tutup sudah sah sekarang G20 dan jubir Kemenkes ada bersama kita teman-teman tetap bisa bertanya melalui Rokom terima kasih kita akan makan siang bersama ya gitu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih